Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku, Tutut Arinda Herawati Hei hei, gimana kembali kalian? Sehat? Oke, jadi di video kali ini aku bakal bikin tutorial hijab pasmina Buat temen-temen yang pake motor atau pake helm Ini aku udah siapin helmnya Nah, jadi aku bakal pake helm ini Aku bakalan kasih tau ketika pake helm dan juga ngelepas helmnya Apakah si hijabnya tuh tetep setai, tetep rapih atau malas baliknya Nanti temen-temen bisa liat sendiri seperti apa hasilnya Dan ini adalah salah satu looknya yang bakal aku bikin nanti Jadi nanti tutorialnya aku bakal bikin yang simple, yang ringkas, gak terlalu ribet Jadi pas kita pake helm ataupun naik motor gitu Itu gak bakal mau bat mabet kemana-mana Jadi tetep setai, tetep rapih Oke, nah nanti untuk semua link yang aku pake dari hijabnya, ciputnya, bajunya, sama helmnya Aku bakal taruh di description box Temen-temen bisa langsung cek aja di description box Ini pasmina-nya murah banget, cuma 19 ribon aja Untuk saiznya tuh 180 x 75 Jadi lumayan, gak yang terlalu kecil, gak yang terlalu gede juga Oke, langsung aja kita masuk ke tutorial yang pertama Nah jadi aku bakal bikin look seperti ini Jadi gampang banget nih Kayak gini caranya Oke, jadi untuk yang pertama nih temen-temen bikin dulu Yang satu sisi tuh pendek, pendeknya tuh di bawah perut Sisanya masih yang panjang Kalau udah, ini aku bakal bikin yang versi bergelombang Jadi ngambilnya tuh dari dalam Tapi gak terlalu dalam banget, segini Satu jari gini Terus kalau udah tinggal dipentuin aja Buat temen-temen nih yang kadang gak pede Dibikin bergelombang gitu Temen-temen yang bikin rapih aja gak apa-apa Ini aku juga sebenernya gak pede Cuma kayak lucu aja gitu dibikin bergelombang Ya kita cobain aja apakah dia aku cocok Temen-temen bisa bantu komen di bawah Apakah aku cocok pake hijab dengan model bergelombang seperti ini Aku pengen tau penilaian dari kalian ya Nah kalau udah, ini bagian belakang di atasin dulu Terus yang bagian panjang ini Dibawa ke belakang diputerin gitu Tapi jangan cara yang rapih seperti ini Liat kan Terus dibawa lagi ke depan Nah jadi nanti untuk dibagi depannya Dia tuh bakal sangat panjang Nah seperti ini untuk dibagi depannya Sangat panjang kan Terus kalau udah tinggal diturunin aja Ini sorry banget Kalau aku tuh banyak natap ke layar Ataupun ke kamera Ini tinggal dirapihin aja Seperti ini Nah ini tinggal dirapih-rapihin saja Iya seperti ini Ini cantik banget Nah kalau udah ini aku bakal contohin Ketika aku pake helmnya Ini aku pake helm size L Buat temen-temen yang pengen tau review lebih detail dari helm ini Aku udah pernah bikin video reviewnya Temen-temen bisa tonton Videonya Di deskripsi blog aku Nah seperti ini Nah seperti ini Gak apa-apa ini Mungkin keliatan berantakan kok Itu ya kan Berantakan karena emang tadi dibikin bergelombang kan Jadi seperti ini Tapi tenang aja Ketika temen-temen buka Dan Hap Tuh Dia masih bagus tuh Masih rapih Masih cantik Ya gak? Oke sekarang kita lanjut ke tutorial yang kedua Jadi ini Yang tadinya seperti ini Diturunin dulu nih Kayak gini Taruh di leher Terus untuk satu sisinya dibikin pendek Pendeknya itu seperut aja Pas perut Terus lanjut Kita ambil yang bagian panjangnya Kita urusin dulu nih yang bagian panjangnya Jembrang Yang ada dua sisi Kiri dan juga kanan Temen-temen ambil yang bagian sininya Terus diputerin ke belakang seperti ini Hiya Nah kayak gini Nih Ini bakal kayak yang langsung rapih gitu loh bagian sininya Suka Ini tuh gak ribet Bener-bener kayak yang Sek-sek-sek-sek-sek-sek Nah selesai Tinggal tarik nih kayak gini Disatuin sama yang sini Tinggal dipentulin pakai pentul kecil Nah dia hasilnya bakalan seperti ini Ini anteng kok tenang aja tuh Tuh dia anteng Karena semua sisinya tuh di depan Jadi dia tuh bakal yang aman Gak yang Ngobat-ngobat kena air Kena air Kena angin Tuh Oke kalau udah seperti ini Langsung aja aku contohin buat yang pakai helm Seperti ini Nah kita ambil dulu helmnya Terus dipake Dari belakang Cara makanya jangan kayak gini nih Kebanyakan tuh makanya kayak gini Itu kenapa Si jiribannya tuh rusak Dari belakang seperti ini Kedepan Nah seperti ini Terus dipake aja Keren Nah udah Nih bagian depannya keliatan berantakan It's okay gak apa-apa Yang penting nanti Kalau pas dilepas Tetep Cantik Nah kayak gini Terus kalau dilepas gimana Kak aman gak Kita coba lihat bersama-sama Jeng 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 Dia masih aman Sentau Sada Saja Salah Tuh Dia masih bagus Masih rapi Tuh Bagus kan Rapi kan Oke sekarang kita lanjut ke tutorial yang ketiga Ini sama kayak tadi Satu sisi pendek Satu sisinya lagi Masih yang panjang Ini aku bakal bikin versi yang rapi Jadi nanti temen-temen bisa komen Kalian suka yang versi rapinya Atau versi bergelombangnya Tuh Kalau udah seperti ini Yang bagian panjangnya Diambil nih temen-temen Set Terus dibawa ke sini Ya Terus bawa sini Terus jangan lupa buat dipentulin disini Aku sengaja bawa ini tuh ke depan semua Gak yang dipentulin disini Biar lagi-lagi hijabnya tuh rapi Gak mau buat mabet Bagian belakang kena angin Nah udah rapi seperti ini Nih udah rapi kayak gini Oke soalnya kita cobain buat pake helm Dari belakang Dan Seperti ini Gak apa-apa bagian sininya Berantakan gapapa Gak apa-apa Yang penting nanti tetap rapi Kalau pas dilepas Nah udah kayak gini Oke sekarang kita bakal coba buat lepas Aman gak sih Jeng-jeng-jeng Tuh tinggal dirapiin aja bagian sininya Dan ini masih aman Bisa liat sendiri Jadi emang yang gampang Simple dan tetap cakep Oke Oke sekarang kita lanjut ke tutorial yang keempat Ini pendeknya segini Di atas perut Terus kalau udah ini aku bikin yang rapi Nah ini dibikin versi rapinya Terus dipentulin Terus kalau udah seperti ini Teman-teman ambil yang bagian panjangnya Lewat dalam Lewat dalam kayak gini Terus diangkat dulu ini Dan bawa ke depan lagi Terus tapi Ini bagian sininya tuh dilonggarin dulu Nah sininya dilonggarin Masukin ke dalam Nah kalau seperti ini nih Ini kan dikencengin gitu ya Fungsinya apa sih Kak Kalau diiket disitu Biar si hijabnya tuh Nggak terbang-terbang Nggak mau batmabet Terus kalau udah Teman-teman ambil Yang bagian pendeknya ini Ini diangkat Nah kayak gini Terus tinggal dipentulin Bisa Dimasukin ke baju Bisa Ini aku masukin ke baju aja Tapi kalau misalnya naik motor Biar anteng Dipentulin ya Takutnya dimasukin ke baju Malah lepas gitu Terus kalau udah Tinggal dipakai helmnya Nah cara pake helmnya Dibasana Kayak tadi Dari belakang Bawa ke depan Nah seperti ini Terus dipasang Cek lah Aman deh Dan sekarang bakal coba Buat dilepasin Aman nggak sih Kak Jeng-jeng-jeng Tuh Wih Terang metuk Aman banget Dan nggak lepas Ya nggak Oke jadi tutorial yang terakhir ya Jadi yang pertama Teman-teman bikin Satu sisi lebih pendek Tapi pendeknya tuh Nggak begitu jauh Maksudnya kayak cuma Satu jengkal Sama yang bagian panjangnya Jadi nggak yang terlalu jauh banget gitu Terus kalau udah Misal teman-teman mau dibikin bergelombang Nggak apa-apa Kalau nggak mau dibikin bergelombang Betul lah Kalau teman-teman nggak mau dibikin bergelombang Juga nggak apa-apa Jadi kayak gini Hmm jerak Jadi kayak gini Nah ini aku bakal bikin versi rapihnya Nah kalau udah seperti ini Terus ini Yang bagian panjangnya Bawa ke belakang Kemudian Bagian pendeknya Di bawah ujungnya Seperti ini Nah kayak gini Dirapihin dulu ya Nah ini aku bikin Semuanya tuh Sisinya tuh ada di belakang Tapi karena ini diikat Jadi walaupun teman-teman Pakai helm pun Dia tetap aman Ini tinggal diikat Kanan dan kirinya Seperti ini Sekarang aku bakal coba Buat pake helm Dari belakang Nah seperti ini Cukup Nah udah Rapih Ini bakal coba dilepas Dan Tara Ya masih aman Nggak tergoyahkan Tuh kan rapih Jadi Aprove nggak Aprove Nggak Aprove Doang Nah jadi itu dia 5 tutorial hijab Pazmina 5 tutorial hijab Pazmina Buat teman-teman Yang naik motor Pengendara motor Dan juga pake helm Teman-teman bisa banget Praktekin Cobain tutorialnya Dan komen di bawah Kalian suka tutorial yang keberapa Terus Nanti tuh semua link pembelian Dari yang aku pake sekarang ini Aku bakal taruh di description box Teman-teman bisa langsung cek aja Oke sekian video aku kali ini Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis Jangan lupa buat di like videonya Diklik tombol subscribe Dan nyalain belakang notifikasinya Dan jangan lupa buat follow instagram Dan tiktok aku disini Karena sama id-nya Dan terima kasih Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye